Oke bro seperti itu ya untuk cara penulasan air radiator yang biasa saya lakukan dan terbukti selama ini saya lakukan seperti ini aman Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang oke saya habis ganti selang radiator atas ini tadi ya dan tadi terlihat airnya sudah kotor sekali jadi saya sekalian mau turas air radiator oke seperti apa untuk cara menuras air radiator yang biasa saya lakukan ya mungkin berbeda-beda dengan teman-teman tapi ini juga cara yang cukup aman pertama kita harus buang airnya dengan cara membuka pembuangan baut pembuangan yang di bawah itu ya nanti kita buka dulu pakai tang ya karena biasanya keras itu baut kupu-kupunya ya keras ya nanti setelah pakai tang kita putar pakai tangan oke ini baut kupu-kupunya ya ini terbuat dari plastik jadi hati-hati ya nanti bisa patah kita lepasnya pakai tang dan putarnya ke lawan arah jarum jam ya oke setelah kendor seperti ini kita putar pakai tangan kita buka tutup radiatornya supaya airnya nanti lancar oke nanti kita isinya pakai selang saja airnya jadi mengalir dan sirkulasi di dalam bekerja sehingga kotoran akan terbawa ke bawah dan mobil kita hidupkan hitam banget airnya ya kelihatan enggak bro ini nanti dituras sampai airnya bersih ya oke setelah airnya habis yang di radiator kita isi dari sini yuk di alirin aja seperti ini pakai selang oke kita lihat airnya dulu ya kita pakai gelas plastik seperti ini jadi ketahuan nanti untuk warna airnya ini sudah agak mendingan ya pokoknya nanti sampai bersih oke setelah itu kita hidupkan mesin sembari diisi radiatornya selamat menikmati selamat menikmati oke bros setelah agak lama kita cek lagi airnya ya disini sudah bersih airnya ya kemudian kita matikan mesin oke kita matikan mesin dulu lalu air tetap berjalan ya tetap mengisi dan kita tutup dulu untuk baut pembuangannya isi isi kita tutup dulu baut pembuangannya dan kita isi radiatornya sampai penuh ya ini sudah penuh ya bro posisi radiatornya sudah penuh dan terisi semuanya dan kita buang sekali lagi untuk airnya kita lepas lagi kita tulas lagi sekali lagi ya pada posisi mobil tidak hidup kita cek dan disini sudah airnya sudah jernih semisal ini tidak jernih lagi kita ulangi lagi dan kita hidupin mesin lagi karena ini sudah jernih berarti ini sudah bersih kita nanti tunggu sampai habis dulu oke bro ini airnya sudah habis ya kita tutup kembali untuk baut pembuangannya dan untuk pengencangannya hati-hati ya bro karena ini bautnya terbuat dari plastik cukup rentan untuk patah kita kencanginnya kira-kira aja seperti ini oke setelah kencang oke setelah kencang kita isi lagi air radiatornya sampai penuh ya oke oke ini sudah penuh ya kita hidupin lagi mesinnya nanti air akan berkurang dan kita isi lagi airnya sudah turun seperti itu kita isi lagi sampai penuh sambil dihidupin oke oke ini sudah penuh ya kondisi mesin hidup sampai penuh airnya kita tutup lagi oke bro seperti itu ya untuk cara penulasan air radiator yang biasa saya lakukan dan terbukti selama ini saya lakukan seperti ini aman oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tchau